What is Islam atau who is Muslim? Kalau kita lihat tadi, bahwa religion before Allah is Islam, dalam arti submit to God, submit to His will, misalnya. Kalau begitu, what is this religion that the Almighty call Islam? Kalau begitu, apa Islam itu? Islam itu apa? Agama yang disebut oleh Tuhan di dalam ayat, inna dina inda lawu islam, itu apa? Di situ kita akan lihat di sini. Apa sebetulnya Islam itu? Sebelum ke sana, kita lihat dulu. Sebetulnya Islam itu hanya spesifik untuk Nabi Muhammad, tahu enggak? Ternyata enggak. Di dalam ayat-ayat ini, kita lihat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kata-kata Islam dan Muslim, ternyata di era zaman Nabi Nuh sudah ada di situ. Ketika Nabi Nuh, ketika itu ngomong kepada umatnya, kalau kamu sudah enggak tahu dengan saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, lalu dia bilang di sini, wa umir Tuhan akuna minal muslimin. Ayat terakhir itu. Aku ini diminta, diperintah oleh Tuhan untuk apa? supaya kita itu semuanya itu menjadi kaum yang submit Tuhan. Di antara orang-orang yang submit Tuhan. Itu Muslim. Ini zaman Nuh sudah ada kata Islam. Lalu terdua misalnya, zaman setelah Nuh siapa lagi? Abraham dan Lut. Di masa Ibrahim juga begitu. Ibrahim tadi yang saya sudah sebutkan, di situ ada kata-kata muslimah. Apa kalau begitu muslim di situ? Itu adalah orang yang submit tadi. Surrender atau submit Tuhan. Lalu yang Lut juga sama. Ketika itu dikatakan, Ketika sudah masuk ke sana, kita hanya menemukan, tidak menemukan satu pun kecuali hanya satu rumah. Yaitu apa? Orang yang betul-betul tadi menjadi minal muslimin. Hanya satu rumah saja yang itu minal muslimin. Ada di situ ternyata. Dan zamannya Nabi Lut juga ada kata-kata muslim. Jadi era Abraham tadi, Nuh, Ibrahim, Lut. Lalu lanjutnya lagi siapa? Era Yaakub dan Yusuf. Ketika Yaakub mau wafat di situ. Kan Quran mengatakan di situ. Ketika kamu tahu-tahu ketika Yaakub mau wafat di situ, dia tanya kepada anak-anaknya, kamu akan menyembah apa setelah aku tidak ada nanti? Anak-anaknya menjawab begitu. Kita akan menyembahkan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu, Abraham, Ismail, Ishaq, dan Tuhan yang benar-benar Allah. Di sini, Wanahnu lahu muslimuna. Ada kata lagi muslim. Zaman Yaakub misalnya. Lalu Yusuf juga begitu. Zaman Yusuf di situ. Ketika Yusuf, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kamu sudah karunai aku segalanya, walaupun kekuatan ataupun bagaimana saya bisa menginterpretisikan mimpi dan lain sebagainya. Tapi di sini, terakhirnya di sini. Tawafani muslima. Kata Yusuf begitu. Ada kata-kata muslim di era Yusuf. Di situ. Lalu kita lanjut lagi ke era selanjutnya. Setelah Yusuf siapa? Musa. Jamannya Musa, jamannya para tukang-tukang tenung itu. Lalu jamannya Fir'aun di situ. Musa di situ juga begitu. Ketika ngomong ke Pak Fir'aun, dibilang kepada Fir'aun, Fir'aun kamu tukar, gini, gini, gini. Tapi akhirnya mereka bilang di sini, Tawafana muslimin. Kata-kata muslim di situ. Ketika juga Fir'aun dan pasukannya itu mau dibawa ke sungai, menyebrang sungai di situ. Lalu begitu dia ngikutin di belakang. Ketika Musa mau nyebrang sungai, dia ngikutin di belakang di situ. Dia kagetkan di situ. Kok ada flood, ada banjir besar. Lalu dia sudah nggak bisa apa-apa. Baru di situ dia semacam menyerah, lalu dia baru mengucapkan kata-kata ini. Walaupun sudah telat ketika itu. Tapi di sini dia juga bilang, wah anaminal muslimin. Ketika itu juga sudah ada kata-kata muslimin lagi. Muslim lagi. Jamannya Fir'aun misalnya di situ. Itu contoh lagi. Sekarang jamannya Yesus juga sama. Ketika Yesus mulai ada kerasa, kok ada orang kufur di situ. Lalu Yesus tanya, siapa nanti yang akan menjadi my helper, I'm sorry, ilallah. Lalu para pengikutnya muridnya bilang, di situ saya. Nahnu ansurullah. Karena di sini dia akhirnya juga bilang di sini, ashadu bi anna muslimun. Muslim lagi. Di situ zaman Yesus. Setelah itu kita masuk ke zaman Nabi Muhammad. Sudah banyak di sini. Bagaimana Nabi Muhammad, saya kira kita tidak perlu sebutkan. Ini ayatnya banyak di situ. Nah artinya apa di situ? Apa gunanya saya cantumkan ayat-ayat ini? Artinya apa di situ? Sebetulnya kata-kata Islam, aplikasi kata Islam itu sudah jauh sebelum Nabi Muhammad. Karena bukan hanya sejak Nabi Muhammad saja, sudah jauh sebelum itu. Sejak Nuh, sampai Nabi Yaakob, Yusuf, Musa, Yesus, dan lain sebagainya itu. Artinya apa? Semua mesenjur, semua rasul, semua Nabi itu datang dengan satu agama. Yaitu tadi, submit. Islam dalam arti submit to God. Di situ. Sehingga dari cerita tadi, dari beberapa ayat tadi, kita bisa melihat, semua mesenjur itu muslim, semua para rasul itu adalah muslim, dalam small M. Dan siapa yang menikmati mereka, kita menurut muslim juga. Di situ. Sehingga artinya apa? Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa agama Tuhan itu satu, yaitu Islam dalam arti submit to God. Jadi di sini, itu yang pertama yang perlu kita tekankan dulu. Artinya Islam itu bukan hanya istilah spesifik untuk agama Nabi Muhammad. Tapi Islam dalam pengertian tadi, the original religion. agama-agama yang asal mula, yang memang itu dibawa. terima kasih telah menonton. selamat menikmati.